Warga Kabupaten Trenggalek menikmati nasi tumpeng yang disediakan oleh Panitia Perayaan Hari Jadi Trenggalek ke-828, Rabu, 31 Agustus 2022. Sebanyak 31 tumpeng, terdiri dari 1 tumpeng raksasa dan 30 tumpeng biasa, disajikan untuk disantap oleh warga yang hadir dalam perayaan di Pendopo Manggala Praja Nugraha itu. Tumpeng-tumpeng itu seketika menjadi rebutan dan ludes sesaat setelah disajikan kepada masyarakat. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin menjelaksan, penyajian tumpeng itu merupakan salah satu sesi yang berbeda dari perayaan Hari Jadi Trenggalek sebelum-sebelumnya. Biasanya hanya satu tumpeng besar. Untuk saat ini, kami sediakan 30 tumpeng kecil juga, jadi totalnya 31, sama seperti tanggal hari Jadi Trenggalek, kata Bupati. Menariknya, tumpeng berisi basi kuning dan aneka sayur serta lauk itu tak hanya dinikmati di lokasi oleh warga. Beberapa warga tampak sengaja membawa wadah untuk bisa membawa pulang sajian tersebut. Bupati yang akrab di Sapa Mas Ipin itu menjelaskan, selain jumlah tumpeng yang berbeda, ada satu hal lain yang berbeda dalam perayaan Hari Jadi Trenggalek tahun ini. Dalam perayaan tahun ini, Prasasti Kamulan yang menjadi tonggak usia Trenggalek ada di Pendopo. Prasasti ini sebelumnya disimpan di museum di Tulungagung. Beberapa bulan lalu, Prasasti ini diboyong setelah ada kesepakatan antara Pemkap Trenggalek dan Tulungagung. Jadi masyarakat yang ingin melihat bisa langsung ke joblo di depan gedung bawah rasa. Kami menamakan itu Joblo Kamulian, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!